Pemirsa penyidik KPK kembali akan menetapkan tersangka baru swap RAPBD Jambi 2017 dan 2018. Berada informasi ada 28 orang dari kalangan anggota DPRD Provinsi Jambi, periode 2014-2019 yang akan ditetapkan menjadi tersangka baru. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengembangkan kasus swap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 dan 2018. Kabar ini beredar setelah beredar surat pemangkilan 28 tersangka dalam kasus ini dari kalangan anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 2014-2019. Kabar ini dibenarkan langsung oleh juru bicara KPK, Ali Fikri, yang menyebutkan bahwa proses penyidikan masih berlangsung. Ia menyebut KPK akan menyampaikan penetapan tersangka tersebut setelah proses penyidikan dinyatakan cukup. Pengumpulan alat bukti oleh penyidik diantaranya melalui pemangkilan berbagai saksi sedang berjalan. Ali Fikri menjelaskan perkara ini juga menjadi salah satu komitmen KPK untuk mengajukan pihak-pihak yang diduga turut bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan pidana ke pengadilan tipikor. Ya, jadi benar. Saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan atas dugaan korupsi pengesahan RAPPD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Tentu perkara ini sebagai pengembangan dari perkara yang sebelumnya ditangani oleh KPK. Ada pun mengenai konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap, tentu kami akan sampaikan nanti ketika penyidikan ini cukup dan kemudian KPK telah melakukan upaya baik itu penangkapan ataupun penahanan terhadap pihak-pihak yang telah ditapkan sebagai tersangka oleh KPK pada proses penyidikan dimaksud. Namun demikian, tentu sebagai bentuk transparansi atas kerja-kerja KPK, kami akan sampaikan setiap perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sedang KPK lakukan ini. Perlu kami sampaikan bahwa pengembangan penyidikan ini tentu sebagai salah satu komitmen KPK untuk terus menuntaskan setiap perkara yang ditanganinya sehingga siapapun yang kemudian berdasarkan uti yang cukup dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tentu KPK tingkatkan pada proses penyidikan dan membawanya ke pengadilan tindak pidana korupsi. Diketahui bahwa penyidik akan memanggil sejumlah saksi pada Sabtu 24 September 2022 mendatang di Mapolda, Jambi untuk penyelidikan kasus korupsi RAPBD Jambi ini. Dimas Sanjaya, Jek TV, Laporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.